assalamualaikum welcome to my channel halo semuanya kali ini kaelah akan bikin estelar yang super simple rasanya enak seger tanpa susu evaporasi tonton videoku sampai habis jangan di skip-skip jika kalian belum subscribe boleh di subscribe channel ini dan jangan lupa bisa juga pencet tombol notifikasinya biar enggak ketinggalan video dari aku pertama saya akan bikin kuah sirupnya dulu disini saya menggunakan 500 ml santan satu ikat daun pandan setengah sendok teh garam 5 sendok makan gula pasir kalau bahan-bahan sudah tercampur rata boleh diaduk dan nyalakan api gunakan api sedang aduk terus supaya santannya gula pasirnya tidak pecah jika pasti suka estelar itu lebih cenderung manis gula pasirnya boleh ditambahin lagi kalau disini saya menggunakan secukupnya saja dan ini sudah mendidih boleh matikan api aduk terus sampai uap panasnya itu berkurang dan ini uap panasnya sudah berkurang lalu saya pindahkan ke mangkok dan diamkan sampai kuahnya ini dingin berikutnya saya akan masak jeli kelapa disini saya menggunakan dua bungkus jeli kelapa nutrijel satu bungkusnya itu 10 gram tambahkan satu bungkus santan dalam penambahan santan itu nanti jeli kelapanya itu persis sama seperti kelapa asli itu besti dan saya juga tambahkan satu saset susu kental manis masukkan dua sendok makan gula pasir tambahkan 800 ml air ini bahan-bahan sudah masuk semua boleh diaduk ikutnya boleh nyalakan api disini saya menggunakan api sebdang aduk terus supaya jelinya itu tidak menggumbal atau menggerindil ini jeli sudah mendidih saya sudah matikan api tapi saya tetap aduk-aduk supaya uap panasnya itu hilang kalau sudah hilang boleh masukkan ke cetakan dan diamkan sampai jelinya itu dingin kalau sudah dingin jeli kelapanya boleh dimasukkan di kulkas dulu berikutnya ini saya rendam biji selasih satu sendok makan dan ditambahkan air panas supaya lebih cepat mengembang saya disini menggunakan tiga buah alpukat ini saya belah alpukatnya alpukatnya saya kerok saja kalau sahabat pasti sukanya dipotong dadu boleh juga alpukat sudah dikerok kita boleh masukkan ke mangkok yang lebih besar tambahkan biji selasih dan ini jeli kelapanya sudah dingin ini saya akan kerok menggunakan capitan buat gorengan karena disini saya belum punya kerokan jelinya masukkan semua tambahkan 2 saset susu kental manis masukkan sirup santan tadi yang sudah direbus ini sudah dingin ya besti sirup santannya adu estelar sampai rata dan cukup pelan-pelan saja supaya alpukatnya itu tidak hancur ini estelarnya belum saya kasih es batu ya besti karena tidak muat estelar yang aku bikin ini enak dan seger banget besti tanpa susu evaporasi pun jadi biar tambah seger saya masukkan es batu telar ini waktu saya minum saat buka puasa tingkat kemanisannya itu pas ya besti jika sahabat besti suka yang lebih manis gulanya bikin kuah santannya boleh ditambahin lagi dan video bikin estelar cukup sampai disini dan terima kasih yang sudah nonton sampai akhir jangan lupa di subscribe comment and share biar aku tambah semangat bikin videonya bye bye estelar ala kaela selamat menikmati selamat menikmati